Intro Yo 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 What's up bro Selamat siang Masih bersama Dida Gemes Masih seperti biasa Hari ini atau siang ini Kegiatan kita masih di bengkel Di bengkel Dan akan selalu di bengkel Hari ini atau siang ini Kita kedatangan Honda Pit Carbu lama Atau Honda Pit lama Atau Honda Pit Carbu Dimana Honda Pit Carbu ini Penyakitnya begini Ini kita nge-check dulu ya Akinya baru tapi drop Kita check dulu ya Kita lepas kita check Nanti kita cari penyakitnya Ini check dulu oke Honda Pit Carbu ini Penyakitnya akinya ini selalu drop Akinya ini baru Habis beli aki Tapi dipakai berapa hari Ini drop terus Nah intinya seperti itu Kenapa akinya drop terus Dimana penyakitnya Dimana salahnya Dimana Permasalahan ini Akan kita cari Kita akan check satu-satu Oke Kita check dulu Arus dari bagian Sepul dulu Ini adalah sirkulasi Ini adalah sirkulasi Arus dari sepul Nanti caranya kita nge-check Kita cukup pakai alat Atau spesifikasi teras Sederhana Yaitu Kita mengambil soket lampu Kita bikin sendiri Kita yang sebelahnya Pakai lampu DC ya Lampu bulam-bulam kecil gitu Bulam rating bisa Kita bikin jack sederhana mungkin Anggaplah ini sebagai task pen lah Satu di bagian ground Atau body Nah yang satu Kita tancapkan Cari yang warna Kabel soket Dari kiprok Kita cabut dulu ya Cari yang warna putih Untuk pengisian aki Ini kabel kiproknya Ini Kita cabut dulu Sekali lagi Kita cabut dulu Ditancapkan Cari yang warna putih Habis itu Kita tancap Satu body Satu kabel putih Kita engkol Kita engkol kaki ya Apakah dia akan menyala Nah ini Menyala Berarti menandakan Kalau kabel sepul pengisian ini Normal Ini dinyatakan Cara sederhana Untuk nge-check Atau mencari Permasalahan Yaitu Apakah sepulnya ini bermasalah Atau tidak Nah ini sebelahnya lagi Kabel kuning Sekali lagi Nah ini Dia nyala Kita engkol kaki Dia nyala Berarti arusnya Kedua-duanya normal Dimana arus aki ini Dimana arus sepul ini Fungsinya Ini akan masuk kiprok Habis itu kiprok Nanti akan mengisi Aki Ya Sirkulasinya seperti itu Kurang lebih seperti itu Satu untuk menahan lampu Yang satunya untuk mengisi aki Nah ini Ini kiproknya Ini kiprok yang lama Ini dipastikan Rusak Atau tidak bisa Bekerja dengan Sesempurna Karena Permasalahan kiprok ini Jadi Aki 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 walaupun dipakai terus Ini akan drop Drop terus ya Ini permasalahannya Sudah kita Temukan bahwa Ini yang bermasalah itu Di kiproknya Atau regulatornya Bahasa Bengkelnya Ini regulatornya Nah ini Kita cek sekali lagi Kita cek sekali lagi Kalau dia ini Tidak nyala Berarti ini Dipastikan bahwa Kiproknya ini Rusak atau jebol Atau bermasalah Jadi arus yang dari Sepul Ini masuk ke kiprok Ini seharusnya kan Dia Dikeluarkan Sampai kabel merah Ini masuk ke Kabel Kabel aki Pengisian ya Cuman arusnya Berhenti disini Arusnya berhenti disini Berarti Ini dinyatakan bahwa Permasalahannya Aki Yang baru dipakai Yang baru dipasang Yang baru dibeli Ini drop Dipakai beberapa hari Drop terus Habis itu drop Intinya tidak bisa Jadi ini pengisiannya Tidak jalan Pengisiannya jebol Ini regulator Atau kiproknya yang lama Kita Nanti lepas Kita carikan yang baru Bahwa ini Nah ini Penampakan sosok Kiprok Atau regulator lama Yang Drop Bikin akinya drop Ini seperti ini Kiproknya Nah ini kita ganti Yang baru Kita ambil Kiprok Atau regulator Yang baru Nanti kita tes Apakah regulator Atau kiproknya Yang baru ini Akan menyalakan api Dalam hati Akan ada arusnya Atau tidak Nah Kita akan cek Makanya Ikuti terus Kegiatan Video ini Agar lebih jelas Dari awal Sampai akhir Jadi bisa mengerti Bisa memahami Apa kerusakan Yang dimaksud kita Yaitu Dipakai regulator Nah ini Kiproknya Yang Baru Kiprok Atau regulator Yang baru Kiprok Atau regulator Yang baru Ini Kita Review Atau kita Mau dipasang Ke Soket Kiprok Yang lama Nanti Kiproknya Kita Buang Jadi ini Kita akan Mereview dulu Kita akan Tes dulu Apakah yang Bermasalah ini Di bagian Benar-benar Kiprok Atau Sekedar Kabel Yang bermasalah Nah kita Akan tes Kita akan Tancapkan Kita akan Ganti Kiprok Yang baru Nanti Hasilnya Bagaimana Apakah Mengeluarkan Api Atau Mengeluarkan Percikan Api Atau Akan Mengeluarkan Atau Bahkan Bisa Menyalakan Lampu Nah ini Kita akan Lihat Kita akan Lihat Bagaimana Sistem Dari Kiprok Ini Bekerja Nah kita Kita Tancap Cari yang Warna Kabel Merah Kabel Merah Ini Bagaimana Nanti Kita Kabel Merah Tancap Ini Sirkulasinya Untuk Ngeces Aki Atau Pengisian Kita akan Engkol Kalau Nanti Ada Arusnya Ada Nyalak Nah Lihat Sekali Lagi Ini Sudah Nyalak Di Engkol Kabel Warna Merah Sekali Lagi Ini Bukan Kabel Warna Putih Tapi Setelah Dipasang Kiprok Yang Baru Ini Kabel Warna Merah Ini Akan Mengeluarkan Ini Apa Api Kalau Lampu Kecil Ini Menyala Kita Tancapkan Sebelahnya Ke Warna Merah Sedang Posisi Akinya Dilepas Ini Berarti Kiprok Kalau Sudah Nyala Lampu Ini Sekali Lagi Kita Tes Mohon Diperhatikan Sekali Lagi Kita Tes Ini Lampu Akan Nyala Ini Dari Kabel Merah Sekali Lagi Ini Kabel Merah Bukan Kabel Warna Putih Atau Kabel Warna Kuning Ini Berarti Menandakan Kalau Kabel Merah Di Saat Diengkol Dia Mengeluarkan Api Atau Bisa Nyalakan Lampu Taspain Kita Berarti Dinyatakan Kondisinya Sudah Normal Setelah Kita Ganti Regulator Atau Kiprok Yang Baru Oke Sampai Share Berbagi Pengalaman Atau Berbagi Tips Ilmu Bengkel Bagaimana Cara Mengatasi Atau Tutorial Cara Mengatasi Atau Mencari Penyakit Kenapa Akinya Yang Baru Dipasang Itu Drop Padahal Motor Selalu Dipakai Ini Permasalah Sudah Kita Temukan Yaitu Penyakitnya Di Kiprok Atau Regulator Ini Bahasa Bengkel Ini Regulator Kalau Bahasa Enaknya Disebut Itu Dengan Kiprok Oke Sampai Disini Tutorial Kita Bisa Dipahami Sekali Lagi Kita Minta Izin Sama Senior Senior Atau Master Master Bengkel Yang Sekiranya Ada Yang Kita Dalam Menyajikan Sebuah Video Atau Tayangan Ini Ada Yang Tidak Cocok Mohon Maaf Atau Sekali Lagi Kita Minta Maaf Silahkan Kritik Dan Sarannya Untuk Kita Masukkan Dalam Kolom Komentar Mudah Mudahan Nanti Kita Akan Bahas Kita Akan Jawab Apa Kekurangan Kita Apa Saran Atau Kritik Yang Diberikan Untuk Kita Nanti Kita Akan Bahas Kita Akan Evaluasi Video Kita Oke Lanjut Sekali Lagi Ini Kita Kita Tujuan Akan Share Atau Berbagi Pengalaman Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Yang Sekiranya Ini Manfaat Syukur Dipakai Kalau Enggak Silahkan Kritik Oke Kita Akan Selalu Menerima Kritik Saran Semuanya Dari Teman Teman Bengkel Sekiranya Kita Ada Yang Kekurangan Atau Masukan Silahkan Oke Bisa Dipahami Tentang Bagaimana Atau Tutorial Cara Mencari Kenapa Akinya Selalu Drop Itu Sekalinya Itu Bagian Kiprok Atau Regulator Oke Sudah Kita Temukan Kita Pasang Kembali Sambil Menunggu Aki Yang Diceh Walaupun Baru Tapi Sempet Drop Jadi Mau Enggak Mau Kita Cesh Sekitar Setengah Jam Nanti Akan Normal Kembali Ini Kita Pasang Lagi Kita Sudah Temukan Penyakit Bahwa Bit Karbu Lama Bit Karbu Dibelikan Aki Baru Tapi Dipakai Beberapa Hari Ini Akinya Langsung Drop Nah Curiga Apa Yang Bermasalah Apakah Akinya Yang Bermasalah Kadang-kadang Beda Kualitas Nah Ini Daripada Timbul Pemikiran Pemikiran Yang Belum Pasti Kita Cek Yang Pasti Kita Cek Kita Tentukan Apa Penyakitnya Nah Setelah Kita Telusuri Sekalinya Bagian Regulator Atau Kiprok Yang Bermasalah Nah Ini Kita Sudah Tinggal Masang Ya Setting Akhir Itu Sudah Kita Pasti Sudah Meyakinkan Sudah Yakin Sudah Ketemu Penyakitnya Jadi Tidak Perlu Untuk Membongkar Kabel Atau Jaringan Jaringan Yang Lain Yang Sekiranya Akan Membuat Kabel Ini Menjadi Terurai Oke Nah Jadi Kita Sudah Temukan Sekali Lagi Kita Sudah Temukan Bahwa Penyakitnya Ini Di Regulator Atau Kiprok Oke Sekali Lagi Terima kasih Sudah Mengikuti Kegiatan Dinda Gemes Dalam Dunia Perbengkelan Mudah Mudahan Ini Semua Bermanfaat Mudah Mudahan Ini Akan Membawa Puncak Kesuksesan Bahwa Teman Teman Semua Membuat Satu Terobosan Atau Satu Masukan Cara Cepat Atau Sederhana Mencari Atau Mencari Atau Menemukan Cara Bagaimana Pengisian Ini Tidak Jalan Ternyata Regulator Atau Kiprok Oke Terima Kasih Sudah Mengikuti Kegiatan Dinda Gemes Sekali Lagi Thank You Tidak C 거는 selamat menikmati 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 selamat menikmati